selamat pagi sumbipono channel kembali kali ini kita akan ambil buah alpuka kita buat dulu untuk pengait diatasnya karena tidak mungkin kita panjat tinggi batangnya kita korbankan satu racket racket ini sudah lama kita tidak main sama jagoan karena jagoan sudah besar badannya gemuk pula jadi loncat-loncat susah jadi kita mau jadikan untuk ambil alpukat saja disana jauh teman-teman disana itu nah itu yang kita lingkari kita lewati kebun dulu sudah kita bersihkan tempoh hari mungkin teman-teman lihat di video sebelumnya kita mengolah tanaman dengan nanti ditanamin apa ubi kayu singkong teman-teman nah di tanaman ini kita ada banyak tanaman ada pisang ada jengkol mungkin teman-teman yang suka jengkol ini kita ada juga kelapa ini ada alpukat banyak alpukatnya yang baru kita tanam juga banyak ada mungkin sekitar 15 atau 20 batang teman-teman ini kita rakit dulu stick bambunya karena memang tidak panjang jadi kita sambung jadi dua pohonnya kita ukur kira-kira sampai ini tinggi batangnya melengkung ini sudah panen kedua teman-teman panen pertama sempat kita jual ini buah yang kedua karena biasanya buah yang kedua itu tidak besar-besar teman-teman tapi lumayan nanti kita buat campuran es cincau kita potong dadu jadi nanti rasanya campur aduk nanti ada cincau ada santan dingin kena es jadi kita potong kecil-kecil pakai campuran saja nah itu dia ini banyak tupai juga nanti kita cek ada yang kena gigit tupai atau enggak biasanya kalau pagi-pagi itu saya bangun apalagi kalau ada angin biasanya pada jatuh kita cek besar enggak buahnya oh lumayan besar juga masih mulus tidak kena gigit gigit tupai kita ambil lagi itu dia buahnya tidak begitu banyak tapi lumayan ini ada nanti gelombang ketiganya kayaknya ya banyak putih-putih kembangnya ini kedua nanti ketiga jangannya ada keempat nanti nah itu dia ini besar gak besar kayaknya ini teman-teman nah ini cukup besar ini ya teman-teman kita lihat itu kita zoom lumayan besar nah susah dan lumayan besar media apa namanya lubang reker itu ya mudah bisa itu banyak yang besar-besar tiap pagi biasanya pada jatuh-jatuh teman-teman siapa dulu yang melihat kan ini kebetulan ada kiri-kanan telangga kalau kita duluan kita yang dapat nah begitu ya kita berbagilah dengan tangga kita cek ya lumayan nah itu dia ada yang gigit gigit rupa ada tiga nanti kita tunggu mungkin tiga atau empat hari supaya masak alami gak usah kita perem kita biarkan saja kan ini kan udah tua kalau tua itu biasanya kalau kita goncang dia bijinya itu gak lengket jadi bunyi gelodok-gelodok itu teman-teman ya kita sudahi karena kita panen gak cukup banyak juga kita hanya untuk konsumsi sendiri kita pulang dulu lanjut nanti tiga atau empat hari lagi empat dua teman-teman terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi